Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk adik-adikku sekalian setanah air Oke, kita jumpa lagi di channel Semua Pasti Pintar ini Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat Selalu berbahagia dan tetap semangat untuk belajar Seperti video-video sebelumnya Kita sekarang masih tetap membahas bagaimana Cara cepat menghitung akar pangkat 3 Agar adik-adik benar-benar terlatih Untuk mendapatkan hasil yang baik dalam mencari akar pangkat 3 ini Oke, kali ini kita membahas mencari akar pangkat 3 dari 6.859 Untuk mencari akar pangkat 3 Yang pertama-tama kita harus lakukan adalah Pertama adalah untuk angka ribuan Ini 6.859 ini termasuk angka ribuan Maka untuk akar pangkat 3 jawabannya adalah 2 digit atau 2 angka atau kategori puluhan Maka disini adalah 2 digit Kita tuliskan seperti ini saja Jadi ini angkanya adalah 2 digit atau 2 angka Dalam kategori puluhan Kemudian setelah itu Berapakah angka yang ada di atas garis ini Untuk mencari akar ini kita ke langkah selanjutnya Pertama yaitu kita Tandai dulu angka yang paling belakang Dari 6.859 yaitu angka 9 Kita tandai dulu Kemudian kita ke langkah selanjutnya Adalah Jika angka belakangnya 2, 3, 7, dan 8 Jawabannya adalah 10 dikurangi angka tersebut Tetapi jika angka belakangnya bukan 2, 3, 7, dan 8 Maka jawabannya adalah Bilangan itu sendiri Kita lihat disini Angka belakangnya adalah 9 Dia masuk kategori yang ini Yaitu bukan 2, 3, 7, dan 8 Maka angka yang ada di atas garis ini Atau yang paling akhir adalah Bilangan itu sendiri Yaitu angka 9 Kita letakkan angka 9 disini Oke Kita sudah dapatkan Angka yang paling belakang Yaitu angka 9 Dan langkah selanjutnya Bagaimana mencari Angka yang paling depan ini Untuk mencari angka yang paling depan Kita ke step selanjutnya Seperti ini Nah Untuk menghitung Angka yang paling depan Kita memerlukan Tabel pangkat 3 Jadi Adik-adik hafalkan dulu Pangkat 3 mulai dari 1 sampai dengan 5 Artinya Hapalkan 1 pangkat 3 Itu sama dengan 1 Dikali 1 Dikali 1 Sama dengan 1 2 pangkat 3 Sama dengan 2 Dikali 2 Kali 2 Itu sama dengan 8 3 pangkat 3 Itu sama dengan 3 Dikali 3 Dikali 3 Sama dengan 27 Sama dengan 5 Pangkat 3 Yaitu Sama dengan 5 Dikali 5 Dikali 5 Yaitu 125 adik-adik hafalkan betul tabel pangkat 3 ini karena angka-angka ini yang akan kita pakai untuk mencari angka yang paling depan ini oke, setelah hafal kita ke langkah selanjutnya tarik garis pemisah di sebelah titik keribuan menyisakan 3 angka di belakang artinya seperti ini menyisakan 3 angka di belakang kita hitung disini 1, 2, 3 jadi ada 1, 2, 3, 3 angka di belakang ini kemudian kita tarik garis pemisahnya disini ya, seperti itu setelah kita tarik garis kita tandai angka yang sebelah kirinya yaitu angka 6 kemudian setelah itu cek tabel perpangkatan 3 yang ini cari yang hasilnya lebih kecil atau sama dengan angka di sebelah kiri garis angka disini adalah angka 6 kita lihat di tabel ini manakah yang hasilnya lebih kecil atau sama dengan angka di sebelah kiri garis kita lihat angka 1 itu betul hasilnya lebih kecil atau sama dengan sedangkan angka 8 itu sudah lebih besar ya jadi jawabannya adalah angka yang ini karena ini adalah angka 1 ini lebih kecil atau sama dengan dari yang 6 ya adik-adik nah kemudian apakah angka ini yang kita masukkan disini bukan yang diletakkan disini sebagai angka depan adalah yang ininya ya adik-adik ingat bukan yang sebelah sini tapi yang sini jadi angka 1 ini kita letakkan disini oke jadi kita bisa sekarang kita dapatkan akar pangkat 3 dari 6.859 itu adalah angka 19 oke sekian dari Papi Tukos semoga video ini bermanfaat bagi kita semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera bagi kita semua dan tetap semangat untuk belajar selamat menikmati selamat menikmati